Ratusan jemaah calon haji asal embarkasi Aceh masing-masing mendapatkan uang saku 1.500 rial atau sekitar 6 juta rupiah dari pengolahan wakaf Baitul Asyi. Senyum bahagia terpancah dari ratusan jemaah asal embarkasi Aceh. Betapa tidak mereka mendapatkan uang 1.500 rial atau sekitar 6 juta rupiah hasil pembagian dana wakaf Baitul Asyi. Satu persatu jemaah mengantri untuk mendapatkan pembagian dana wakaf yang dibagikan oleh panitia. Jemaah mengaku bahagia dan akan menggunakan uang yang diperoleh untuk membeli aneka keperluan serta untuk bersedekah selama berada di Tanah Suci menjalankan ibadah haji. Alhamdulillah kami sangat merasa senang di mana kami juga seorang jemaah dari Kabupaten Biren yang notabene-nya adalah kampung Habib Bugak sendiri yaitu di Kecamatan Mesangan sedangkan kami di Kecamatan Guara dalam Kabupaten Biren juga. Alhamdulillah kami harapkan seluruh jemaah dari Aceh sampai seterusnya mendapatkan hadiah wakaf dari Habib Bugak Baitul Asyi ini. Dana wakaf Baitul Asyi merupakan dana hasil pengelolaan tanah dan penginapan yang dimiliki Habib Bugak, seorang ulama dan saudagar yang pernah tinggal di Aceh 200 tahun silam. Saat ini bangunan Baitul Asyi telah digusur dan menjadi bagian sebuah hotel di dekat Masjidil Haram. Keuntungan dari operasional hotel inilah yang dibagikan kepada jemaah calon haji asal Aceh. Dari Mekah Arab Saudi, Ahmad Tasori, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!